ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya di channel obat ayam apa kabar para subscriber mudah-mudahan anda diberi kesehatan oleh yang maha kuasa dan yang belum subscribe silahkan subscribe karena di channel obat ayam ini sub channel dari channel beternak ayam broiler ya diusahakan upload juga setiap hari nah di video kali ini pak saya akan bahas cara pemberian pakan ayam broiler ya pemberian ayam broiler pakan ayam broiler ini ada dua jenis pak ada yang di kecer-kecer ibaratnya itu diberikan sedikit-sedikit ada yang langsung full ya kalau yang di jatah-jatah itu pak enggak masuk bagi saya karena yang di jatah-jatah itu hitungannya harus tepat misalnya seperti ini per ekor harus diberi misalnya 40 gram bingung pak jadi saya pakai sistem yang kedua sekali kasih full at bilibitum ya tanpa batas kenapa seperti itu karena saya yakin ayam broiler ini enggak di jatah pun pakannya ada batasnya dia makan ya ada batas dia makan udah kenyang dia berhenti dan pakan setiap ayam ini berbeda ayam yang ini berbeda makannya dengan ayam yang itu ya enggak selalu sama jantan betina beda kalau saya pakai sistem sekali aja kasihnya setiap jam 4 sampai jam 5 sore seperti itu pak bagaimana dengan masalah pakan yang di kecer itu pak yang di jatah-jatah saya sudah saya sudah pernah coba dan yang terjadi malah tembolokan ayam itu besar pak karena kenapa ayamnya berebut makannya ya enggak santai dia jadi ada yang dapat ada yang enggak efeknya di kandang saya pernah terjadi itu enggak rata pertumbuhannya ya enggak rata jadi setelah saya ganti sistem pemberian pakannya dengan cara sepuasnya langsung aja isipul ayam saya bisa rata makanya cara itu saya pakai sampai sekarang dan enggak berubah nah ini ayamnya habis bongkar sekam ini pak agak stres sekali bongkar langsung semuanya itu kandang yang satunya satu lagi tips pemberian vitamin bagi saya kalau anda mau kasih vitamin penambah napsu makan berikanlah pada malam hari jangan di siang hari kenapa? kalau di siang hari pak sebaiknya diberikan itu elektrolit vitamin C untuk penahan panas ya kalau ayamnya lagi panas napsu makannya memuncak yang terjadi panas tubuh ayam bisa mati itu saran dari saya dan jangan pula terlalu berpatokan kepada obat-obatan nanti terjadi kesalahan misal seperti ini terlalu mendewakan obat oh ini obatnya bagus ini harus coba dipahami dulu pak yang buat gemuk ayam broiler itu bukan obatan bukan vitamina dalam kemasan itu yang buat gemuk itu satu gennya bibitnya bagus yang kedua pakannya bagus bukan pakan murahan ya jadi itu gak bisa juga pak gemuk kalau misalnya ayam broilernya bibitnya jelek pakannya jelek vitaminnya bagus gak akan ketemu pak jadi memang harus semuanya benar-benar imbang vitamin itu melengkapi yang dalam kemasan itu jangan terlalu ibaratnya wah saya harus pakai ini kalau gak pakai ini ayam saya gak gemuk gak bisa gak bisa kayak gitu harus imbang pakannya harus bagus ini mudah-mudahan selamat sampai panen ya ini sejepit ini kalau ayam habis-habis bongkar sekam kayak gini pak saya berikan obatnya biasanya anti stres kalau yang dijual di pasaran itu kita stres bisa besar-besar pak ayam ya pak umur ini 14 hari pak kayaknya ini sehari-duh hari nanti sudah terbiasa dia jalan di bambu suka ke pinggir dia ada yang tanya lagi di channel beternak ayam berlir saya itu dia juga pengikut di channel ini di channel obat ayam ini dia nanya bang jenis vitaminan apa yang bagus untuk ayam saya beritahu yang pertama vitamin yang mengandung B komplek karena kenapa B komplek berperan penting dalam pembelahan sel bagi ayam jadi kalau pembelahannya enggak sempurna bisa kerdil ayam pak jadi vitamin B komplek penting vitamin C untuk daya tahan tubuh ya kalau yang vitamin-vitamin lainnya itu seperti asam amino untuk menambah bobot badannya bisa tapi juga harus dilengkapi dengan pakan yang bagus bukan pakan yang abal-abal vitamin K bagus untuk menahan panas juga wah ini ada yang kerdil-kerdil penyebab ayam kerdil apa bang satu ransum pakannya enggak bagus yang kedua bibitnya yang ketiga pesebaran vitamin enggak merata sama pakan penyebabnya itu yaitu jumlah tempat pakan enggak seimbang dengan jumlah populasi jadi ada yang dapat pakan ada yang enggak dapat pakan atau sedikit makanya itu bisa menyebabkan pertumbuhan ayam terganggu jadi satu tempat pakan itu misalnya tempat besar ini pak itu buatlah untuk kira-kira 30 sampai 35 ayam itu pas jangan satu tempat pakan ini dibuat 100 enggak imbang nanti masalah air minum ayam berlir ini pak enggak perlulah kau ukur-ukur misalnya pH-nya harus segini-segini enggak ketemu-ketemu nanti tanahnya pak yang penting airnya jernih bersih sudah cukup saya ini enggak pernah ukur-ukur pH air jalan aja ayam saya malah air saya ini payau payau airnya licin kalau digosok ke tangan itu licin senang rasanya kalau ngeliat ayam kayak gini pak ya senang mudah-mudahan begini terus lah sampai panen ya kan pertumbuhannya bagus kematiannya sedikit dan janganlah bertambah-bertambah kematian karena di peternak ini pak oh pak cemas-cemas kita mikirkan ayam ini pak ya cemas-cemas makanya usaha ayam broiler ini kalau mau coba langsung tup saya ternak ayam agak susah pak bisa-bisa kalau koraja minyak siap rugi ya kan tapi kalau misalnya syarat saya itu lebih baik coba anda main dulu ke kandang ya kan pelajari dulu gimana sih sifat ayam broiler cara ngasih pakannya perawatannya baru belontorkan dana buat kandang beres urusan tapi kalau tiba-tiba cuma modal ngeliat youtube ngeliat youtube saya oh saya mau ternak ayam broiler juga waduh tenggelam pak tenggelam jangan lupa bagi yang ingin membeli obat lalat baca link deskripsi disana saya menjual obat lalat yang sangat ampuh untuk kandang open house harganya 500 ribu rupiah per liter saya juga berjualan obat lalat di channel saya yang satunya channel beternak ayam broiler ya atau WA langsung ke 0831 6046 5158 yang kerdil-kerdil pak harusnya dipisah pak untuk memperbagus FCR itu penting itu penting ada orang waduh sayang dibuang ayam yang kecil-kecil itu kenapa kasihan gak masuk pak kayak gini nanti dipisah ini dipisah ada tempatnya dipisah disana kira-kira gak masuk sudah apa sudah sekilo langsung dipanen di awal kalau dia bisa mencapai bobot sekilo jangan digabungkan ke sini jangan digabungkan ke sini dikhawatirkan dia ada penyakit juga sekian wabarakatuh wabarakatuh selamat menikmati